Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadah mudahmu juga hijrahmu وَيَسْتَوِيْفِ ذَلِكَ الْقَوْيِّ وَالْقَعِفِ Pembagian seperti tadi, itu sama saja Tidak dibedakan antara orang yang kuat dan yang lemah Yang penting apa? Semuanya ikut berjihad Karena terkait dengan kekuatan fisik Yaitu anugerah dari Allah Bukan menjadi keinginan manusia Semua orang pengen menjadi orang yang kuat Tapi Allah tentukan sudah menjadi senatullah Diantara manusia ada yang kuat dan ada yang lemah Yang penting apa? Yang lemah tidak menghalanginya untuk berjihad Dan Nabi SAW justru Mengingatkan agar jangan memandang orang-orang yang lemah Dengan pandangan sebelah mata Tidakkah kalian ditolong oleh Allah Dan diberi rizki Kecuali dengan sebab Allah Sebab orang-orang yang lemah diantara kalian Makanya jangan pandang orang-orang yang lemah sebelah mata Pembagian seperti tadi Tiga bagian untuk penunggang kuda Satu bagian untuk infanteri yang berjalan kaki tadi Itu juga sama Antara yang ikut Terjun langsung ke kancah pertempuran Apapun yang enggak Tapi dia ikut perangkat Lihat bagiannya juga sama Ya Nah Karena Yang namanya berperang Itu banyak bagian-bagiannya Ada bagian pembawa berita Mata-mata Penyelidik Ada bagian dapur umum Ada bagian medis Ya Ada banyak bagian-bagian Siapa saja yang Ikut Dalam jihad tersebut Sekalian Sekalipun tidak langsung terjun Dalam kancah peperangan Semuanya Mendapatkan Bagian yang sama Yang sama maksudnya Yang tadi disebutkan Ya Kalau dia penjalan kaki Satu bagian Kalau dia penunggang kuda Tiga bagian Dua untuk kudanya Satu untuk Si penunggangnya Tidak Ini adalah Kisah 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 Terima kasih.